. Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Belu Yacintus Ululeki diperiksa penyidik unit tindak pidana korupsi Satresprim Polres Belu, Jumat tanggal 18 November tahun 2022. Di pantau Pena Nusantara, mantan palaksana tugas kadis PUPR Belu mendatangi unit tipit kor, Polres Belu sekira pukul 10.30 Wita. Yacintus diperiksa terkait kasus belum dibayarnya gaji 5 bulan 52 orang tenaga kontrak daerah yang dipekerjakan Yacintus sejak tanggal 3 Januari tahun 2022 lalu. Ketika itu, Yacintus menjabat sebagai pelaksa tugas kepala dinas PUPR Kabupaten Belu dan ia memerintahkan 52 orang tekoda untuk bekerja dengan surat perintah melaksanakan tugas. Yacintus diperiksa penyidik tipik kor, Polres Belu menyusul adanya laporan dari para tekoda yang hingga hari ini belum menerima gaji bulan Januari hingga Mei tahun 2022. Kapolres Belu AKBP Yosef Kris Bianto melalui kasat reskrim, Ibti Jafar Awad Al-Katiri yang ditemui di Mapolres Belu, membenarkan adanya pemeriksaan terhadap Yacintus. Pantauan awak media ini, Yacintus diperiksa oleh Aibda Tobias Aranganguru, usai diperika Yacintus yang diminta tanggapan enggan memberi komentar seraya berjalan keluar. Dari Atambua, tim PNTV melaporkan.